Tiara Rahmi Pertiwi, pengusaha asal Tasikmalaya, Jawa Barat, memberikan hadiah berupa sepeda motor kepada Peggy Setiawan. Ternyata perempuan yang dikenal sebagai Ratu Durian ini memberikan motor untuk menepati nazarnya. Tiara pun merasa kasihan dengan Peggy lantaran dijanjikan seseorang sebuah motor, namun justru janji itu tidak ditepati. Tak hanya kepada Peggy, motor juga diberikan kepada Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina yang sudah bebas. Tiara sendiri merupakan pengusaha yang bergelut di berbagai bidang. Mulai dari Durian, bahan mentah untuk seafood, konveksi, hingga jual-beli sepeda motor, serta mobil bekas. Peggy Setiawan mulai memikirkan masa depannya seusai terbebas dari juratan hukum kasus Vina Cirebon. Publik menaruh simpatik yang amat besar terhadap Ria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut. Terlepas dari korban salah tangkap Polda, Jawa Barat atas tewasnya Eki dan Vina, nasib Peggy Setiawan perlahan membaik. Susai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah, termasuk sepeda motor yang diberi bos Durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran berharga dari presenter stasiun televisi bernama Leo Chandra. Leo Chandra menawarkan Peggy Setiawan untuk belajar public speaking. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga bakal mendapat sesi privat bahasa Inggris. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.